what is up guys gue highplay dan selamat datang di video gue setelah lagi-lagi gue gak pernah udah lama banget gue gak pernah upload video dan gue mohon maaf ya hidup tuh gak adil men tapi overall gue balik lagi dan gue pengen lanjutin youtube channel gue dan juga untuk memulai video untuk anggap aja untuk pertama kalinya gue bakal mulai dengan salah satu game note itu sempet kelar demonya yaitu tanggal 3 Februari yaitu adalah Anthem oke jadi langsung aja kita mulai oke pertama-tama kalian harus tahu dulu Anthem ini apa Anthem ini adalah third person looter shooter kalau misalnya kalian pernah main song class division atau Destiny 1 atau 2 kurang lebih kalian udah ada gambaran arah game ini kemana hanya bedanya itu ada di javelinnya aja dan menurut gue javelinnya itu mirip kayak suitnya Iron Man kurang lebih yang hitam itu tuh gue gak lupa namanya apa oke jadi Anthem menurut gue gamenya agak berat menengah karena waktu gue mainin gamenya di PC gue PC gue setiap kepanasan tapi gamenya ini masih bisa dimainin jadi kalau gue boleh saranin kalau kalian mau beli dan mainin Anthem kalian bisa milih mau aman sama komponen kalian apa enggak dan juga Anthem menurut gue gamenya cukup bagus dunianya semi open world bisa gue bilang tapi luas ya kurang lebih seperti itu kalau misalnya kalian pernah main monster hantu wall kurang lebih sama seperti itu oke kalau misalnya kalian baru main awal-awal itu gak ada sama sekali tutorial dan user improvisasi yang benih gong dan juga cara pilotin javelinnya kalian pas terbang dan yang paling susahnya lagi itu kalau kalian lagi masuk ke dalam air terutama mungkin kalau misalnya kalian main pakai keyboard sama mouse ataupun pakai joystick itu konfigurasinya berbeda-beda oke tapi tentu dengan waktu kalian bakal terbiasa sama mekanisme gamenya cuma tinggal trial dan error aja oke masuk ke customization dari javelinnya lumayan bagus lo punya fensibilitas buat memodif javelin lo dari setiap nampilannya skin senjata javelin part warna DLL kurang lebih gue gak kagak bakal jelasin lebih lanjut karena menurut gue disini udah terus terang dari segitu customizationnya dan Anthem menikon informasikan kagak bakal ada loot box buat di gamenya dan juga Anthem lebih fokus ke cosmetic dalam kategori item yang bisa lepurchase di dalam game yang pakai duit ya gak ada power ups atau item yang bisa bikin javelin nambah status dan sebagainya dan hanya fokus ke cosmetic aja sama halnya kayak di Fortnite juga cuma bedanya Fortnite gamenya gratis tapi kalau Anthem kalian harus beli dulu gamenya dan juga ngorongnya extra duit buat beli cosmetic buat javelin kalian ya mudahan kemudahan sih gak mahal banget ya soalnya dulu sempet ada cuplikan gitu katanya kalian beli skin full body gitu ya katanya itu sekitar 20 dolar sih kurang lebih baru katanya masih subject to change jadi kita kurang tahu infonya kayak gimana kedepannya jadi overall sih ya cuma gitu doang oke masuk ke dunia dari Anthem, dunia Anthem setelah gue mainin gamenya lebih mirip ke seni open world seperti yang tadi gue bilang di atas kayak monster hunter world jadi semua map saling terhubung satu sama lainnya dan kalau kalian masuk ke dalam bagian tertentu gamenya harus loading dulu buat munculin dunia yang kita masukin selanjutnya dunianya sangat luas dan banyak monster kayak naga sama dominion perkeliaran tapi pada demo ini gue gak sempet nyoba free mode aja jadi gue kurang tahu bisa pasti apakah kalau free mode itu bisa nge-trigger kayak urgent mission atau misi dadakan yang bisa kita lakuin pas kita lewat spesifik tempat di mapnya gitu ya kurang lebih kalau di tempat dan sedikit itu kayak ada urgent mission tiba-tiba terus kayak kalau kalian partisipasi misalnya kalian sama temen kalian kalian dapat hadiah sama juga dapat XP kronik seperti itu dan salah satu nilai plus dari Anthem kalian gak hanya ada tempat yang ada di paling bawah tapi juga di paling atas jadi dengan salah satu keunggulan Anthem buat jefflin kalian terbang kalian bisa akses tempat yang sama sekali bisa tinggi dan rendah oke udah masuk ke bintang dari gamenya yaitu adalah jefflin nya jefflin di Anthem terdede empat jenis yaitu ranger jefflin ranger biasanya itu yang bakal kalian dapat secara default ya atau kayak kalian main gamenya yaitu yang kalian pakai pertama kali gitu dan ranger dan ranger jefflin nya itu seimbang dari segi serangan sama pertahanan dan kalau kalian ngeprogress ke dalam gamenya sisa dari 3 jefflin nya yang lainnya bisa kalian unlock tapi gak bisa sekaligus karena dibatasi sama level cap jadi misalnya kayak lo nyampe level 12 bisa unlock 1 terus nanti kalau level 15 baru bisa unlock 1 lagi jadi kayak kalian harus bisa wise gitu tapi nanti juga kalian bisa buka semuanya gitu oke jadi kedua itu ada storm, storm itu lebih fokus ke damage magic elemental dan juga serangan dari udara karena hanya storm doang yang bisa ngehover lebih lama istilahnya ngehover itu kayak terbang lebih lama jadi kayak karena dia lebih support gitu ya jadi storm bagus banget apalagi pas gue mainin wah itu keren banget sabi jadi gue rekomen banget itu storm oke tapi storm juga sangat rentan karena darahnya sangat tipis tapi shieldnya juga cukup tebel ya jadi istilahnya dari ketimbang 3 yang lainnya storm paling tebel tapi kolossus shield udah abis ya darahnya paling cepet abis juga oke ketiga ada kolossus, kolossus cocok buat di garis depan karena dia bisa pakai brisa jadi bisa nge-block damage dari musuh buat kalian dan juga salah satu javelin heavy tank di dalam gamenya dan juga salah satu pengunggulan kolossus yaitu dia bisa pakai siege artillery bisa ngasih damage gede gitu pokoknya tidak kayak GWP dah dan bisa menjadi salah satu samsak tinju temen kalian yang perlu pertolongan pas lagi di revive tapi kalau lo pada main di difficult yang lebih atas kayaknya pengaruhnya kagak kecil sih jadi kayak main aman aja lah gitu dan oke keempat terakhir adalah interceptor interceptor adalah javelin yang fokus dalam kecepatan dan kegisitan karena interceptor adalah javelin yang cara mainnya mengandalkan melee hit ketimbang senjata tembakan jadi kurang lebih kalau demen melee nah ini yang cocok buat lo karena interceptor weaponnya tembakan tembakannya cuma pistol doang ya jadi lo care sisanya lo harus mele kalau kalian mau main javelin yang bisa meninja-ninja ini javelin yang cocok buat kalian untuk gameplaynya demo cuma ada empat misi ya jadi gue gak bisa spesifik bilang sisanya kayak gimana ya jadi gue cuma nge-spam ya itu-itu doang pengalaman gue gak lebih dari itu dan di kategorikan dari dua yaitu ada expedition sama stronghold jadi expedition sama stronghold game itu awesome banget khususnya pas ngelawan boss yang laba-laba di tyrant mine dan juga karena entennya ini persi demo map yang misi yang bisa di play untuk demonya cuma bisa empat doang dan gak bisa lebih saya paling free rom doang cuman gue belum coba free romnya baru oke sisi negatif dari anthem pas demonya itu adalah ya tiba-tiba lo balik DC ke tempat spawn awal charlo yang ada gambar yang apa yang keluar tangan terus tiba-tiba dapet notifikasi seru shutdown dan harus quit gamenya dulu dan terus jalanin lagi gamenya terus baru bisa connect lagi ya cuman ini masih demo ya jadi mungkin bisa dimaklumkan karena belum full release jadi semoga itu bisa di perbaikin oke dan yang terakhir kita masuk ke bagian endgame content dari anthem gue pribadi ngantuk pengalaman gue dari main populasi The Division sama Destiny 2 gimana endgame dari game itu lo gak bisa jauh dari namanya grinding homeblin senjata sama armor dan juga menaikin tingkat difficulty nya biar bisa dapet chance buat dapet drop yang lebih bagus lah kurang lebih seperti itu anggap aja kayak gitu dan kalau gue lihat dari segi anthem gue gak mau terlalu skeptical tapi menurut gue ada sedikit arah kesana dalam segi endgame contentnya ya iyalah apa anthem tuh kayak campuran main campuran Destiny 2 atau top left in the division tapi bedanya tuh pake javelin jadi kayak ada unsur air mainnya gitu oke jadi difficulty nya itu ada 6 difficulty ya dari mulai easy, normal, hard, terus nanti masuk ke crime master 1 terus masuk ke crime master 3 dan buat difficulty nya itu cuma nambah jumlah HP dan damage yang dihasilin dari musuhnya aja dan gak lebih dari itu dan juga sempat ada rumor beredar katanya kalau bakal ada raid kurang lebih kalau misalnya kalian sempat lihat trailer di easy yang pertama kalinya itu kurang lebih disitu ada monster yang agak gede gitu ya katanya itu itu raid cuma belum konfirmasi sama developer bioware nya itu bakal ada apa enggak dan juga ya kita nunggu aja pas rilisnya gimana soalnya kita belum tahu bener apa enggak so oke guys ini adalah Anthem versi demo nya ya dan ini game nya berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 Februari dan menurut lo game nya gimana sih dan kalau misalnya kalian mau share pengalaman kalian seputar game nya atau kayak kalian mau bahas diskusi tentang game nya ya silahkan cantumin komentar kalian di bawah dan juga gue bakal lanjut video gue selanjutnya di video gue yang selanjutnya tentunya dan juga kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk hancurin tombol like nya dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel gue buat video video kedepannya yang bakal gue bikin seputar game review gameplay dan masih banyak lainnya dan juga sampai jumpa pada video gue yang selanjutnya dan sampai jumpa terimakasih semuanya Ciao Outro